Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin A bertanya, saya itu ada pernah gitu meminjamkan uang ke seseorang. Lalu dari yang dipinjamkan itu sering udah kayak tidak ada tanda-tanda dia mau membayarnya. Sudah pernah mendoakan belum supaya dia disanggupkan bayar? Belum. Nah ya udah gak apa-apa. Lalu saya itu meniatkan untuk mengikhlaskannya. Tapi kalau misalkan bertemu dengan yang bersangkutan itu jadi sering teringat-ingat. Jadi pikiran itu jadi buruk gitu ke dianya. Walaupun saya sudah niat awalnya itu sudah mengikhlaskan hutang itu. Tapi seringkali diingat-ingat. Nah itu bagaimana supaya... Jangan diingati. Sekarang mau dibayar atau mau diikhlasin? Mau diikhlasin cuman ya masih kalau ketemu itu masih teringat walaupun ya... Sudah diikrarkan belum ke sana? Ke yang bersangkutannya? Iya. Belum. Kasih tahu atau... Supaya beres urusannya. Tentang hutang itu sudah selesai. Tidak usah diingat-ingat. Mungkin karena belum diikrarkan jadi masih ada harapan juga ya. Doakan supaya bisa bayar hutang. Ih enak aja. Nanti dia uangnya banyak. Doakan supaya dia jadi orang kaya. Mau gak? Berani gak mendoakan dia jadi orang kaya? Han? Enak aja. Nanti dia lebih kaya dari saya. Gimana kita mau gak ngedoain orang aja pelit? Jangan doa yang jelek. Nanti malah gak bayar. Singmencret. Jadi uangnya dipakai bayar. Dia ada doa baik. Doakan. Kalau itu memang dia kelihatannya tidak akan sanggup. Dan gak seberapa ya. Cuma 50 ribu rupiah misalnya. Ya sudah halal. Untung bukan kita yang bagian berutang. Untung kita yang bagian ngutangin. Itu keuntungan loh. Karena kalau udah berutang itu. Jadi dunia jadi sempit. Jadi gampang bohong. Janjinya mudah. Janji palsu. Berat orang yang berutang itu. Jadi jangan sebel tapi kasihan. Karena dia menderita dengan utang itu. Begitu deh. Terima kasih ya. Ikrarkan aja. Tapi kalau saya ketemu dia. Ya gak usah ketemu. Begitu. Jadi harusnya kita tidak posisi korban. Tapi posisi bersyukur. Untung saya bagian ngutangin. Gimana kalau saya yang bagian berutang. Jadi kita bersyukur. Ya regu B. Silahkan. Bersyukur. Terima kasih telah menonton